Oh ya, jadi gini, dari sisi safety, sisi keamanan, pertama di dalam ruang mesin itu kita menyiapkan apar 5 unit di mana mereka akan menyiap secara otomatis jika ada perjikan api atau perubahan yang sangat ekstrim di dalam ruang mesin. Dia langsung menyimprot, nah kemudian di dalam ruang mesin juga kita menyiapkan CCTV untuk melihat kinerja daripada mesin, itu dari sisi safety keamanan di musim. Kemudian kedua, kita juga menyiapkan tangga darurat, jika terjadi hal darurat, itu kita juga sudah siapkan, jadi kita aman lah. Kemudian di dalam bus juga kita menyiapkan 6 unit apal, 6 tabung apal, 4 di ruang rupa, 2 di kabin koran rupi. Artinya untuk safety keamanan, contohnya sedilai aman? Sudah sangat menyatakan aman. Total ada berapa unit yang diluncurkan di Jakarta nanti, dan yang saat ini sudah berokasi di mana saja Pak? Kita saat ini sudah ada 59 unit, secara bersatu-satu operasikan 21 unit lebih dahulu, saat ini sudah berokasi di koridor 1, kemudian koridor 3, koridor 5, koridor 7C, dan koridor 10C. Secepatnya di geoperasiannya kemana? Secepatnya. Terima kasih. Terima kasih.